Intro Halo semuanya, selamat datang di 90menit bola Kita awal informasi kali ini dari kabar Hasil BD Liga 1 Persib Bandung vs Arema FC Persib dan Arema FC bermain imbang di pekan ketiga Liga 1 Bermain di Stadion Sijalak Harupat, Bandung pada minggu 25 Agustus malam Kedua tim mengakhiri laga dengan skor 1-1 Gol pertama di Liga ini tercipta pada menit ke-40 Umpan sepak pojok William berhasil ditanduk Dalbertu ke Gawang Persib Namun keunggulan Arema tak bertahan lama Banda Ijuritem babak pertama Dimas Derajat berhasil membuat gol Umpan silang Sir Alves diteruskan via sepakan mendatar Dimas Skor 1-1 hiasi jalannya babak pertama Tak ada gol yang tercipta di babak kedua Pertandingan selesai dengan skor imbang 1-1 Sementara itu Persib Kediri dan Malut United bermain imbang di pekan ketiga Liga 1 Bermain di Stadion Brawijaya Kediri pada minggu 25 Agustus sore Kedua tim mengakhiri laga dengan skor 0-0 Dimas Derajat berkilau bersama Persib Bandung Dimas Derajat menunjukkan kualitas gemilangnya jelang membela timnas Indonesia Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sintayong telah memastikan dirinya akan memanggil Dimas Derajat Hal ini bahkan sudah diumumkan oleh klubnya Persib Bandung Penyerang Indonesia 27 tahun ini diharapkan bisa mencuat melawan Arab Saudi dan Australia Apalagi skuat Garuda punya pelatih striker baru Terlebih Dimas bermain apik bersama Bang Bandung sebelum bergabung dengan timnas Indonesia Ex-Persikabu 1973 ini selalu berkontribusi dalam gol di tiga pertanian Pangeran Biru Di pertanian debut bersama Persib, Dimas Derajat berhasil menyumbangkan satu asis ketika melawan PSB Sbiak Klubnya pun menang telah dengan skor 4-1 Lalu di pekan kedua Beriliga 1, pemain kelahiran Gresy ini juga menyumbang asis Persib Bandung kala itu imbang 2-2 melawan Dewa United Terbaru striker berlabel timnas Indonesia berhasil mencetak gol Ia menyelamatkan Persib dari kekalahan atas arema FC yang berakhir imbang 1-1 Pelatih konfirmasi tiga pemain persija dipanggil timnas Pelatih persija Carlos Vena menyebut ada tiga nama pemainnya yang dipanggil untuk bela timnas Indonesia Ketiga nama tersebut adalah Rizky Rido, Mehmet Ferrari, dan Witan Sulaiman Ketiganya dipanggil untuk bermain melawan Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Vena berharap ketiga pemain persija itu bisa memberikan penampilan terbaik bersama timnas Indonesia Rido, Ferrari, dan Witan dipanggil ke timnas Pemain yang dipanggil ke timnas saya berharap mereka bisa memberikan performa yang baik Menang dan tidak cedera Ucap pena kepada wartawan pada Sabtu 24 Agustus Sebelum jeda internasional, persija dalam tren yang sangat baik Tiga pertandingan persija memetik dua kemenangan dan satu kali imbang Paling baru persija bisa kalahkan Persisolo di Jakarta Internasional Stadium dengan skor 21 Bruno Moreira dihujat habis netizen, kenapa? Bruno Moreira yang merupakan salah satu pemain penting di lini serang perseba Surabaya Menjadi sasaran hujatan netizen di media sosial Banyak yang merasa kecewa dengan performanya di lapangan Terutama dengan gaya permainan yang dianggap kurang maksimal Sejumlah komentar pedas langsung memenuhi akun Instagram resmi persebaya Pasca pertandingan Banyak netizen terutama bonek maninya mempahidu gaya main Bruno Moreira Yang terlalu lama bawa bola dan dinilai egois Hujatan terhadap Bruno Moreira tak berhenti di situ saja Beberapa penggemar juga mengkritik keputusan memberikan ban kapten kepada Bruno Moreira Salah satunya menyebut, Bruno kaboten ban kapten tak Manyak orang sambal koyok musim wingi Rasid wai kapteni Yang menilai bahwa Bruno Moreira mungkin terlalu terbebani dengan tanggung jawab sebagai kapten Namun di tengah badai kritik tersebut, Bruno Moreira tetap menunjukkan sikap profesionalnya Alih-alih merespon negatif, Bruno Moreira memilih untuk mengambil hikmah dari kritikan tersebut Dan menjadikannya sebagai motivasi tambahan Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya Bruno Moreira menyampaikan pesan penuh semangat untuk para pendukung sejati persebaya Surabaya Jahid Cez resmi jadi pemain Indonesia pertama di Serie A Jahid Cez resmi menjadi pemain pertama dari Indonesia yang tampil di devisi teratas Liga Italia atau Serie A Kalau itu dipastikan Ucebeck 24 tahun itu tampil sebagai starter Saat Venezia FC bertandang ke markas Fiorentina, Stadio Artemio Franci pada minggu 25 Agustus malam Pada laga pekan perdana, Cez absen saat Venezia FC tak klok 1-3 di markas Lazio, Stadio Olimpigo Ia tak main karena terkena akumulasi kartu Dan kini Cez sudah terbebas dari hukuman Ia pun diturunkan sejak awal laga oleh parti Isubio de Francesco Cez telah membela Venezia FC sejak musim lalu Bermain 30 kali dan mencetak 3 gol di lintas ajang Ia membantu Venezia promosi ke Serie A Pada awal musim ini, Itzsas diturunkan Venezia FC pada 11 Agustus lalu Saat kalah 1-3 dari Brescia pada ronde pertama Coppa Italia Ia mencetak gol tunggal Venezia di laga tersebut Hasil Beri Liga 1 PSM Makassar vs Dewa United PSM Makassar melanjutkan tren apiknya di Beri Liga 1 Cukup ejak kini menekuk Dewa United 3-1 Dan mempertahankan kesempurnaannya di awal musim PSM Makassar unggul 1-0 Peggy Halceta ini menjadi gol keempatnya dari 3 laga secau ini Risto Misrevski kemudian bisa mengeksekusi tendangan 12 pas menjadi gol Skor berubah jadi 1-1 Aloshi Yoneto membuat sundulan berbuah gol di menit ke-44 Memastikan Juku Eja memimpin 2-1 saat turun minum Memasuki masa Ijuri Tem, PSM akhirnya bisa menambah gol Dari Suki Sakai membuat gol ke-3 PSM, skor menjadi 3-1 Hasil ini membuat PSM masih sempurna dari 3 laga Beri Liga 1 Tim Aswan Bernardo Tavares kini mengoleksi 9 poin Sementara di pertandingan lainnya, PSM Sleman harus kembali telan ke kalahan ke-3 Semen Padang menang 1-0 Gol Semen Padang diciptakan pada menit ke-3 melalui penalti Kanet Nguoke Penalti diberikan wasit usai Ezekiel Stewart dijatuhkan di kotak penalti Hasil ini Padang meraih kemenangan pertama Dan membuat Sleman terdampar di dasar kelasemen Terima kasih telah menonton!